Intro Hey girls Hai Hai, apa kabar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Passion is the brand, style is you. Dan pagi ini saya akan berjumpa dengan tiga orang perempuan yang dimana mereka ingin tahu bagaimana mendapatkan personal style yang tepat buat mereka. Nah, saya sudah tidak sabar karena mereka sudah menunggu di sana. I'm going to ask you guys to come with me to find them. Halo, nama aku Tania. Aku 24 tahun. Alasan aku ikut Find Your Personal Style karena aku mau masuk ke dunia kerja. Dan aku bingung baju apa saja yang harus aku pakai untuk bekerja nanti. Jadi Kak Karen, tolong temuin personal style aku dong. Halo, nama aku Adani. Umur aku 16 tahun. Jadi alasan aku ikut Find Your Personal Style ini untuk mengupgrade fashion style aku. Jadi kan aku suka banget tuh sama yang era-era 90s. Terus pakai kaos, pakai jeans, pakai yang casual gitu deh. Tapi tuh aku bingung kok misalnya aku formal attire pakai baju apa. Terus ibu aku juga kadang-orang suka protes. Dek, kok bajunya agak tua sih? Jadi aku bingung sih gimana cara mix and match-nya. Jadi tolong Kak Karen Delano, please Find My Personal Style. Halo, nama aku Rega Regio Vani. Usia aku sekarang 22 tahun. Pekerjaan aku sebagai seorang karyawan swasta. Di liluk aku biasanya aku sering mix and match celana kulat sama baju tunik. Karena aku sering gak pede gitu sama tinggul aku yang besar. Jadi tujuan aku untuk ikut Find Your Personal Style. Untuk mengetahui outfit aku yang cocok ke kantor. Biar tetap tampil stylist. So Kak Karen, please Find My Personal Style. Hey girls. Hai. Apa kabar? Tania. Adani. Adani. Rega. Tania, Adani, dan Rega. Wah luar biasa. Untuk membangun personal style, pasti harus tahu dulu seperti apa bentuk tubuh, seperti apa kesukaan warnanya. Dan yang paling penting purpose-nya. Iya gak sih? Iya. Nah tujuannya kalian pasti berbeda-beda. Bagaimana kalau saya mulai dari Tania. Iya. Oke. Tania suka warnanya apa? Aku suka warna yang feminin gitu Kak. Feminin. Green, kuning. Kalau Adani. Aku lebih suka yang monokrom gitu Kak. Monokrom? Iya. Jadi kayak subtle gitu deh. Seperti yang kamu pakai sekarang ini juga lebih banyak monokromnya ya. Kalau Rega? Kalau aku suka yang full of gold. Kayak maroon. Maroon, elektrik blue, merah gitu ya. Oke. Jadi dari ketiga kalian ini memiliki kesukaan yang berbeda. Dari warna, bentuk tubuhnya juga bisa kelihatan berbeda. Tapi yang saya lihat dari sini, Rega dan juga Adani punya sedikit hampir sama bentuk tubuhnya. Karena memiliki pinggul yang cukup lebar. Nah itu dia di hari ini saya mau menemani tiga orang perempuan cantik di sini. Jadi bagaimana bisa mendapatkan personal style yang tepat sekali sehingga gampang untuk berbelanja. Iya kan. Jadi gak pegang duit ke mall tapi buang-buang. Karena pada akhirnya sampai di rumah kok gak cocok ya. Iya kan. Dan itu gak mau. Oke girls, kalau gitu kita mulai dengan Tania dulu ya. Oke. Let's find your personal style. Let's go. Let's go. Bye. 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 Aku mau ingin tanya, aku kok punya masalah di betis. Jadi aku harus tutupin gimana dong Kak? Ya makanya seperti yang sekarang kamu pakenya legging ya. Iya. Iya, iya, iya. Sebenarnya seperti celana kulot atau palazzo yang lebar, besar itu juga bisa menutupi kekurangan di bagian betis. Oh iya. Tapi itu kan harus pakai heels Kak. Aku kadang males banget nih pakai heels. Nah ini dia Tania, sebagai perempuan yang muda, dress for success kuncinya adalah harus memakai sepatu dengan ada haknya. Walaupun itu cuma 5 sampai 7 cm. Gak boleh males. Karena kenapa high heels itu juga menjadi satu poin dari fashion statement untuk membuat kamu lebih powerful. Berarti kamu purpose-nya mau mendapatkan look formal. Formal, oke. Oke, let's find your shoes. Outer-nya itu harus nutupin pinggul kamu. Seperti ini kan, ini kan outernya kan nutupin pinggul banget nih. Iya. Nah. Wow, Tania. How do you feel? Good? Aku cukup sekali sama sekali. Warna cukup banget ya? Keren banget, keren banget warna dusty pink. Saya cocok sekali dengan warna coklat. Ya kan, celananya coklat, atasannya warnanya blush. Yang fashion statement di sini ada di anting. Jangan lupa tas, ini adalah exotic skin. Dan juga sepatunya, ini adalah pom shoes. Pemilihan celana kulot 7x8 seperti yang dimiliki Tania sekarang ini adalah celana yang paling tepat buat Tania dan juga sahabat fashion beauty di rumah. Karena bisa menutupi betis yang cukup besar. Buat sahabat fashion beauty di rumah dan Tania harus ingat, celana kulot 7x8 harus dipadankan dengan high heels. Sepatu pom shoes seperti ini, kelihatan stylish. So, this is your personal style. Hai, Adani. Hai. Nama kamu cukup unik, begitu pun juga dengan baju. Padanan kali ini sangat unik buat kamu. Tadi sempat dikatakan bahwa Adani mau memilih baju yang formal. Yes. Motifnya saya sangat suka sekali. Dan juga di bagian lengan yang dimana kamu kurang percaya diri, sayap kanan dan kiri ini menutupi atau kamu flush. Yang dimana kamu masih bisa pakai lengan yang terbuka, tapi tidak terlihatan besar. Nah, tadi juga masalahnya ada di pinggul. Yes. Ya kan? Pinggul kamu juga sedikit lebih besar. Potongan sayap kanan dan kiri seperti ini dengan motif tambah-tambah putih ini, ini akan kelihatan tidak besar, tapi flurry. Ada kesan sexy-nya, tapi juga ada kesan bold-nya. Saya suka sekali statement sepatunya, stripes hitam, itu juga statement sekali ya, terbuat dari kaca. Plutch ini adalah terbuat dari aesthetic skins, buatan kita lokal, tapi ini akan menjadi sebuah fashion statement look yang sangat luar biasa. So, this is your personal style, untuk kelihatan lebih fashionable dan kekinian. Hai Rega, wah luar biasa. How do you feel? Lucu ya, keren ya. Sampai gak bisa ngomong apa-apa. Speechless. Speechless. Rega, kamu suka gak dengan personal style kamu sekarang ini? Suka banget. Suka banget ya. Rega adalah salah satu wanita yang memiliki bentuk tubuh buah pir. Jadi, artinya buah pir itu besar di bagian pinggul. Kita lihat dulu, kita lihat sedikit ya. Di bagian celana, ini adalah celana palazzo. Yang menjadi unik adalah memiliki dua motif yang berbeda. Yang satu polos, yang di sebelah kiri di sini bermotif hitam dan putih zigzag. Jadi, kalau dilihat, ini tidak akan kelihatan besar di bagian pinggul. Karena sudah ada motif yang membuat kamu flush dari pinggul yang cukup lebar. Pemilihan atasan berwarna hitam, ini akan sangat luar biasa dicocokkan dengan hijab yang warna hitam. Jadi, dibiarkan warna marun dari outer ini menjadi sebuah warna yang pop up dan statement. Jangan lupa statement fashion-nya juga ada di kalung. Oke, tidak lupa teman-teman fashion beauty dan juga rega tas. Tas juga sebagai fashion statement. Saya memilih tas ini karena tas ini seru banget bisa dipakai seperti clutch. Atau juga bisa dipegang seperti ini, seperti handbag. Atau juga menjadi sling bag. Tidak lupa yang terakhir adalah sepatu. Sepatu kita pilih ankle boots. Jadi, fashion beauty, ini dia rega mudah-mudahan memberikan inspirasi luar biasa. Aku merasa senang banget setelah desyling sama Kak Karen Delano. Sekarang aku sudah siap untuk memasuki dunia kerja di fashion desain aku. Terima kasih Kak Karen for finding my personal style. Aku senang banget setelah desyling sama Kak Karen Delano. Aku merasa percaya diri dan aku akhirnya menemukan fashion aku. Terima kasih Kak Karen Delano for finding my personal style. Aku senang banget setelah desyling sama Kak Karen. Jadi, sekarang aku tampil lebih pede dan tetap fashionable dalam dunia kerja. Terima kasih Kak Karen for finding my personal style. Sahabat fashion beauty yang ingin dibantu untuk mendapatkan personal style kamu. Silahkan langsung DM ke Instagram at fashionandbeautytrans7 segera. Saya Karen Delano, I'm ready to find your personal style. See you next week.